mbaknya lucu ya suaranya jago bagus yang ketemu deh kapan-kapan semoga kesampean hari ini saya iseng aja ngerekam ini apa eh tentang aspek-aspek pasca modern di di musik elektronik sama multimedia kebetulan saya pernah rilis satu paper di jurnal kajian seni UGM tentang ini ini sebenarnya apa eh tugas semester waktu saya lagi di grads di kunsuni grads di di Institute elektronik musik di kelasnya Marco jadi masing-masing siswa studernya dia disuruh presentasi satu topik yang berhubungan dengan musik multimedia dan musik elektronik ada yang presentasi tentang eh tentang internet art ada yang presentasi tentang tentang apa namanya kok jadi lupa dia diskurs diskurs teori di musik baru dan lain-lain nah saya pilih ini kenapa karena saya udah pernah baca-baca lumayan banyak tentang ini gitu ya eh pos modern sendiri itu kan periode setelah modernisme agak apa singkatnya gitu yang secara karakteristik tuh berbeda dengan modernisme eh menurut Habermas sendiri eh setelah modern itu sudah dipakai sejak abad kelima gitu untuk untuk mengekspresikan eh kesadaran zaman eh yang yang merelasikan dirinya terhadap masa lalu gitu sebagai cara untuk melihat dirinya sendiri dirinya sendiri sebagai hasil dari transisi dari dari yang lama ke yang baru gitu nah kalau karakteristik karakteristik di modernisme itu eh selalu mengejar inovasi kebaruan terus juga binary oposisi oposisi binar gitu misalkan seperti high culture dan pop culture dan seterusnya maka bisa dibilang postmodernis apa pasca modern ini ingin meruntuhkan atau sebagai antitesisnya dari periode apa dari kepercayaan modernisme itu ya Nah menurut si Friedrich Jamsen di Jamsen di bukunya yang apa itu posisi jadi lupa Oh nanti nanti aja bukunya ada di sini saya sambil lihat paper saya saya lupa berikutnya menurut Friedrich Jamsen ada dua karakter ada dua fitur dari nah pasca modern pasca modern sebab kalau muncul sebagai reaksi spesifik melawan eh modernisme tinggi itu yang 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 mendominasi universitas galeri seni dan dan seterusnya yang kedua adalah untuk meruntuhkan batasan antara batasan lawas gitu ya atau 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 sudut pandang lama batasan ini ingin diruntuhkan itu batasannya membedakan antara budaya tinggi dan budaya masa itu itu dari dari eh tokoh salah satu tokoh pasca modern lalu kalau di musik nih eh seperti statementnya Claude Stefan Mancov gitu eh bahwa dia berkata di salah satu papernya bahwa eh seperti yang yang dibilang tadi Friedrich Jamsen si Mancov punya statement yang hampir mirip yaitu postmodernisme atau pasca modern ini tidak lagi percaya pada mitosnya modernisme eh akan satu hal yang baru yang inovatif atau kalau di musik tuh itu istilahnya eh materia progresi material itu sudah tidak mungkin lagi gitu kan makanya berdasarkan klaim itu sekarang komponis 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 pasca modern itu mempunyai satu attitude yang sama yaitu menegasi dari penegasian medium nah nanti kita lihat eh skema bagannya dari Hari Lehman medium dari musik eh kalau musik tuh medium eh menurut teori ini adalah material material itu seperti pitch sound rhythm dan seterusnya dan membuat semua medium seperti eh medium material musik dari eh kultur lain musik pop dan lain-lain yang dari masa lalu itu atau eh mengutip banyak banyak style banyak gaya itu valid untuk digunakan di karya mereka nah disini saya akan perlihatkan bagan dari si hari-hari Lehman ini saya ambil dari papernya yang berjudul Avantgarde Today Avantgarde Today nah disitu kita bisa lihat dia bagi dia bagi apa namanya unsur istilahnya apa ya dia bagi tiga proses penegasian itu dia bagi menjadi tiga elemen dasar yaitu work medium and reflection atau konsep ya reflection itu lebih ke konsep berikutnya Hai work itu sendiri adalah kombinasi kalau si Lehman menyebutnya combination of form nah di musik itu form tersebut adalah kombinasi dari material seperti seperti durasi kombinasi durasi dan pitch dan seterusnya reflection lebih ke konsep nah work sendiri itu ada di bagian jadi dua yaitu open word dan close word close word itu adalah misalkan dia materinya otonom kombinasi formnya itu otonom dia berdiri sendiri dia berkembang dari satu materi dasar tidak tidak mengutip dan mengkolas sebanyak materi dari luar dirinya sendiri nah kalau open form itu sebaliknya dia materinya tidak berdiri sendiri dia materinya bisa mengkutip dari luar dirinya sendiri jadi seperti kolase gitu nah sini kalau kita lihat sendiri kalau dari skema dari first modernity sampai post modernity kita lihat disini eh modernisme di karya musik ya itu mereka selalu menegasi eh material penegasian material jadi selalu apa namanya eh saling menegasi di wilayah material wilayah medium seperti misalkan tonalitas seperti misalkan tonalitas di negasi oleh penggunaan eh noise material dan seterusnya nah kalau di eh avant-garde itu di negasinya itu work dan medium medium sini bunyi udah nggak penting lagi di negasi jadi jadi silent gitu misalkan karyanya kids 433 worknya juga karena udah silent siapa yang mau dikombinasi tidak ada tidak ada combination of formal disitu jadi tersisa hanya konsep seperti di 433 nya kids nah disini di post modernisme di person sendiri di pasca modern medium medium apa penegasian medium itu di cancel hehehe penegasian medium di cancel jadi dia apa bisa pakai medium apapun baik dari yang masa lalu maupun di luar dirinya sendiri dan apa namanya jadi eh proses material progression yang tadinya ada di modernisme pertama itu di cancel sama mereka itu udah nggak penting lagi dalam artian progresi material itu ya bisa pakai material yang lama dan seterusnya nah yang menarik disini adalah wordnya yang di negasi nah seperti yang tadi saya sudah singgung ada close word ada ada open word kalau di modernisme pertama pertama mereka mereka close word dalam artian materinya berdiri sendiri otonom dia berkembang dari dirinya sendiri tidak tidak mengutip hal-hal di luar dirinya sendiri nah kalau di sini hal-hal seperti itu di negasi oleh karya-karya pasca modern contohnya misalkan Alfred snitzke dia banyak mengutip musik-musik atau karya-karya dari komponis lain atau gaya-karya musik dari luar dirinya sendiri jadi kesannya seperti kolase dia tidak berdiri sendiri ininya materinya tidak berkembang dari satu materi dasar yang apa yang dikembangkan secara secara otonom tapi dia mengambil dari luar dirinya sendiri dan dikutip apa istilahnya ditaruh gitu di kolase seperti berio simfonia nomor tiga Alfred snitzke simfonia nomor satu ada banyak sih ada Philip Glass mungkin itu juga ya kenapa di beberapa literatur Philip Glass disebut sebagai atau minimalis disebut sebagai apa namanya karya pasca modern mungkin karena contohnya ada di karya Philip Glass gitu ya kalau yang di low simfonia itu dia Oh Mari create ulang ya istilahnya album dua track dari albumnya si David Bowie yang judulnya low judul albumnya low gitu Sampai situ Sampai situ Tadi kan udah ya Sampai situ terus kita ke Oh ini tadi udah dari statement dari si siapa namanya ya predi jam secepsen ini udah nah saya sebenarnya mau kasih contoh karyanya ini sih seperti apa dia mengkutipnya gitu cuma takutnya nanti kena 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 apa namanya kena copyright claim nya dari YouTube nanti temen-temen bisa denger sendiri aja Alfred snitzke dan ini contoh karya posmo ya karakteristik yang dekat dengan estetika postmodern atau postmodern ada Alfred Schnitzke, simponi nomor 1 ada lagi dia disini ada mengutip Beethoven ada mengutip gaya-gaya jazz dan seterusnya terus ada sebentar, kok ilang ada oh dia mengutip karyanya simponi nomor 5 movement partnya dari Beethoven saya sambil lihat-lihat ini saya apa namanya paper saya terus ada tadi juga log simponi dari si Philip Glass yang dia mengutip dua dari dari apa? dari dua track dari albumnya David Bowie saya lupa yang track yang mana warzawa sama sama subaltern kalau gak salah coba ya denger cari Philip Glass low simponi didengerin terus dengerin juga albumnya David Bowie di tracknya warzawa sama subaltern judulnya sama kok antara Philip Glass sama si David Bowie itu nanti dilihat aja di Philip Glass dulu judulnya apa terus lihat di albumnya David Bowie gitu saya gak mau puter disini karena nanti takutnya kena copyright claim dari algoritma youtubenya jadi percuma saya bikin video lama-lama kalau bunyinya nanti kena copyright claim nanti kena strike dan di band atau di shutdown si videonya nah ada beberapa karakteristik estetika pasca modern seperti pastiche ada parodi ada kids ada camp nah ini nanti yang akan saya gunakan untuk melihat karakter-karakter ini yang akan saya coba lihat di musik-musik elektronik dan multimedia pasti sesendiri adalah stylistik mimicry pasti sendiri kalau menurut Frederick Jameson ya adalah dimana inovasi tidak lagi memungkinkan oleh karena itu yang tersisa adalah mengimitasi gaya-gaya yang sudah mati maksudnya gaya-gaya dari masa lampau jadi dia mengutip gaya-gaya dari masa lampau dan seterusnya gitu teknik quotation istilahnya gitu namun teknik kutipan ini atau mengimitasi ini tidak mempunyai apa ya tendensi satir satir ini netral berbeda nanti dengan parodi nah yang kedua adalah parodi parodi sendiri itu seperti pastise dia mengimitasi atau mengutip gaya-gaya dari sebelumnya atau gaya orang lain atau musik orang lain tapi mengandung impuls satir atau memparodikan gaya-gaya atau musik atau karya yang dikutip gitu ini apa aspek ini apa namanya menyediakan sebuah medium untuk untuk apa untuk mengejek para modernist contohnya nanti ada di Cridler dimana dia dalam tanda kutip membuat parodi dari karya si siapa Brian Fernejo yang salah satu simbol modern dalam tanda kutip simbol modernist di musik terus ada kids ada kids terus apa ya kalau Yashraf sendiri di ininya dia di di artikelnya dia dia mendefinisikan kids sebagai pseudo art jadi apa termanifestasi dari lemahnya estetik kriteria atau estetik level di disitu terus terus yang terakhir ada cam cam menurut susah sontak ada beberapa ya dia ada 50 kriteria dari cam tapi saya hanya ambil beberapa misalkan seperti the hallmark of cam is spirit dari extravagance gitu terus cam di karya seni mempropos itself seriously tapi tidak bisa dianggap serius juga ini agak agak ini terus apa apa esensi dari cam itu serius tapi serius yang gagal ini dari beberapa poinnya si si susah sontak tapi nanti ada lagi yang menarik ini juga bisa dilihat dari karyanya si siapa si cridler gitu poin keseluruhan dari cam itu adalah menurunkan tahta dari hal-hal yang serius gitu jadi cam itu playful anti serius gitu istilahnya begitu nah terus sini kalau di musik itu saya ambil dari dua contoh dari stefan mancoff sama dari sama dari si ini siapa namanya jonathan de kramer kalau ini sebenarnya beberapa poin sama sih ya antara si mancoff dan kramer kalau mancoff bilang karya pasca modern itu karya musik pasca modern itu hedonistik jadi dia kayak hedonistik terus naratif terus heteronom terus dia reverse atau merujuk pada hal di luar dirinya sendiri tadi udah saya singgung ya seperti heteronom tuh lawannya dari autonom jadi dia materialnya tidak berdiri sendiri dia lebih banyak menggunakan material-material di luar dirinya sendiri seperti disini ditegaskan terus juga kalau disini disebutnya naratif ya hal-hal yang seperti itu karena dia tidak membangun komposisi dari bunyi gitu dia atau dia tidak berangkat dari satu materi dan dikembangkan secara integral tapi dia seperti mengutip terus tempel mengutip tempel seperti kolase semata gitu itu dari klaus steven manco terus dari jonathan dekrammer ini ada 16 poin tapi sebenarnya secara secara apa namanya secara banyak kesamaan dengan definisinya si manco seperti disini challenge barrier between high and low style apa namanya mematahkan mematahkan batasan antara yang tinggi dan yang rendah gaya yang tinggi dan gaya yang rendah terus ada banyak kesini ada avoid totalizing form nah itu yang yang masuk dalam dalam hal tidak otonom jadi dia tidak formnya itu tidak tidak berangkat dari satu materi yang yang di yang di develop secara total gitu tapi dia seperti hanya ambil sana ambil sini kutip sana kutip sini terus ditempel seperti itu banyak melibatkan kutipan atau referensi dari musik dari banyak tradisi atau budaya lain itu terus juga distrust binary opposition yang kita tadi dari binari opposition itu oposisi binari seperti high and low style tadi dan banyak lagi ada 16 ada 16 16 apa 16 kategori kalau dari si ini dari si Jonathan dekramer nanti saya sebutkan buku-bukunya di akhir karena agak ribet melihatnya atau ya nanti aja itu apa namanya apa istilahnya definisi-definisi atau aspek-aspek musik pacang modern di estetika atau pasca modern di musik menurut Jonathan dekramer sama si siapa namanya Klaus Stephen Mankov Klaus Stephen Mankov ini sendiri adalah salah satu istilahnya apa ya bukan penjaga gawang salah satu orang yang menggawangi modernitas kedua di musik yang mana jadi antithesisnya dari si pacang modern ini tapi modernisme kedua dan modernisme pertama itu berbeda ya mereka sama-sama percaya bahwa inovasi material dan seterusnya otonomitas otonomi karya itu ada mereka percaya dua-duanya itu cuman perbedanya adalah yang paling menonjol adalah di modernisme pertama inovasi tersebut atau progresi material tersebut menjadi satu brand atau satu istilahnya apa ya satu trademarknya dari komponis tertentu misalkan seperti prepare piano itu pasti reverse merujuknya pada sketch stochastic merujuk pada pada si senakis terus musik konkret instrumental merujuknya pada pada lachenman dan seterusnya nah mikrotonalitas merujuk pada alai sahabat tapi kalau di modernisme kedua itu mereka tidak terlalu peduli dengan itu mereka lebih mereka lebih apa condong kepada apa istilahnya condong kepada pengembangan personalitas karya misalkan ya di karya Enopope dia sama-sama menggunakan mikrointerval gitu yang sudah jauh sebelumnya di apa di diangkat oleh Alois Habah di karyanya string quartetnya dia di tahun 1920 string quartet nomor 2 bahkan dia menulis buku teori harmoni tentang mikrotonal sekitar tahun 1940-an nah kalau dari segi penemuan material kan ya ya itu udah lampau tidak ada yang baru tetapi dia mempersonalitaskan si si mikrotonal ini menjadi si Enopope ya mikrotonalnya Enopope dan Alois Habah ya berbeda karena dia mempersonalitaskan si 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 mikrotonal ini mikrointerval ini menjadi apa ya menjadi gayanya tersendiri dia punya gayanya tersendiri dalam mengolah mikrointerval ini itu sih kalau di modernisme pertama penemuan tertentu atau progresi material tertentu menjadi brandnya atau trademark komponis tertentu tapi kalau di modernisme kedua mereka melihat progresi material yang sudah terjadi terus mereka lebih peduli dengan personalitas gaya mereka walaupun mereka menggunakan material yang sudah ada gitu seperti mikrointerval dan lain-lain tapi mereka membuat ini tetap menjadi dirinya sendiri karena mereka menekankan kegaya pribadinya sendiri ini yang membedakan antara mikrotonal yang sebelumnya mikrointerval yang tahun 1920 dengan si Nopope gitu oke kita masuk ke contoh-contoh dari estetika pasca modern di di musik elektronik gitu yang pertama adalah parodi unsur parodi dan camp di karyanya Kreidler judulnya itu ini judulnya di inovizile dapstad hymne 2000 on sin atau 2010 di ini videonya kalau ini saya gak takut kena copyright attack karena ini kan ceramah welcome to the colorful world of concept di video ini apa ya di karya ini ini mengingatkan saya pada estetika postmodern parodi tadi yang melibatkan kutipan dari gaya gaya lain atau karya orang lain stylistic mimicry tapi dengan satir dengan impuls-impuls satir gitu jadi di karya ini si siapa si Kreidler mengutip karyanya karyanya siapa Brian Vernejo yang string quartet nomor 2 string quartet nomor 2 terus dia generate depend in box jadi karya itu sekarang punya core progresi yang nge-jazz gitu setelahnya ini kan seperti apa membuat elucon atas karya si Brian Vernejo ini kalau menurut interpretasi saya jadi ini seperti mocking the symbol of modernism in music gitu kan jangan tanda kutip jadi membuat elucon pada simbol modernisme di musik yaitu si Vernejo sendiri yang kita tahu Vernejo menjadi bapak dari aliran kompleksisme dimana semua material diolah secara kompleks gitu kan kita denger aja nah ini jadi ada jadi ada apa namanya jadi ada progresinya jadi nge-jazz di render di band in the box asik ini ya nah ini juga bisa jadi contoh dari karakter dari apa namanya tadi si Susan Sontag istilahnya karakter ya dari beberapa puluh karakter dari camp yang Susan Sontag bilang ini mengingatkan saya pada salah satu aspeknya camp yaitu the throne camp is to the throne the serious camp is playful and anti-serious jadi dia seperti menurunkan tahtanya si modernisme itu yang gagah yang new material progression dan lain-lain terus itu kayak diturunin itu derajat derajatnya jadi playful tadi kan dikaryanya si Cridler jadi kayak kayak nge-jazz dimasukin di band in the box jadi kayak kurang keseriusannya jadi jadi hilang apa namanya istilahnya kalau ini karismanya jadi hilang itu itu dari Cridler yang apa menunjukkan dua tadi ya dua model parodi dan camp terus contoh kedua itu ada tadi kan salah satunya yang ditekankan dari awal dari Frederick Jampson dari Mankov dari Kramer kan salah satunya adalah istilahnya melebur batasan antara atau menghancurkan oposisi binar itu kan salah satunya adalah melebur low style and high style itu istilahnya budaya pop dan budaya tinggi di plunder ponik dan vaporwave ini mereka banyak mengkuotasi atau mengutip karya-karya karya-karya dari musik pop gitu ya seperti michael jackson dan seterusnya ini kalau kita lihat disini ini sendiri si oswald mengutip lagunya michael jackson yang berjudul bad itu dia modifikasi sedemikian rupa sehingga sehingga menjadi sesuatu yang baru tapi kita bisa tetap mengenali ini lagunya si michael jackson gitu kan gitu ini kalau di philip glass sendiri kan dia jelas gamblang hampir 100% gamblang dia mengutipnya seperti hanya mengorkestrasi si si david bowie dua track dari dari david bowie kalau si oswald ini agak dimodifikasi tapi kita masih bisa mendengar dengan jelas ininya apa karakter lagu badnya si michael jackson kita denger aja ya selamat menikmati selamat menikmati itu itu ya nah si oswald sendiri mendeskripsikan si plunderponik ini sebagai praktek yang memungkinkan dia untuk menginterogasi gagasan dari originalitas copyright terus juga the death of author misalnya nah selain itu mengutip existing audio recording atau apa ya rekaman rekaman yang sudah ada itu selain di plunderponik itu juga terjadi di terjadi di oh iya ini plunderponik sendiri ini album ini cukup 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 meminci perdebatan gitu kan karena sampai michael jackson sendiri dan dan label rekamannya itu itu memband memband si si CD ini kan dan membakarnya pokoknya dilarang oh dihancurkan ini master tapnya dan CD yang masih beredar waktu itu terus ada selain plunderponik ada vaporwave vaporwave juga banyak mengutip rekaman audio yang sudah ada dari lagu-lagu pop gitu nah salah satu contohnya adalah bentar ini makin tos plus nah ini saya gak tau judulnya apa susah sekarang ucapin saya gak tau nah disini si si makin test plus ini mengutip lagunya Diana Ross yang apa it's your move saya gak mau style yang Diana Ross nya pasti ntar kena copyright claim dari youtube nanti teman-teman puter aja sendiri lagu aslinya Diana Ross judul it's your move nah disini dia memakai rekamannya lagunya si Diana Ross itu diperlambat sehingga apa ya kesannya udah 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 gak ini udah udah gak kayak lagunya Diana Ross lagi tapi kita masih bisa dengerin karakternya si Diana Ross bahkan algoritmanya youtube sendiri pasti pasti udah gak bisa detect kalau itu lagunya si Diana Ross itu kan kita dengerin aja dulu diperlambat 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 selamat menikmati selamat menikmati nah itu ya itu dia mengutip lagunya Diana Ross gitu mengutip samplingnya itu terus dimodifikasi nah yang menarik jika di plunder ponik tadi si Oswald mempraktekan sesuatu yang bisa mengizinkan dia untuk mengintrogasi ulang gagasan dari originalitas, copyright, dan semacamnya kalau di Vaporwave ini kalau saya baca dari artikelnya Michelle Locke itu seperti punya dalam tanda kutip pesan politis di baliknya gitu kan jadi seperti ada kritik dari kritik atas kritik kepada kapitalisme gitu kan yang termanifestasi pada penggunaan sampling lagu pop terus penggunaan unsur-unsur seperti Jepang itu tulisan-tulisan judulnya dan lainnya mungkin ya saya gak tahu ya apa Jepang itu bisa merepresentasikan dari kapitalisme sendiri terus juga penggunaan image dari apa shopping mall dan seterusnya itu saya baca dari artikelnya artikelnya siapa ini judul artikelnya vaporwave little known roots are anti kapitalis and totally punk itu dari document journal dot com itu itu tadi ya contoh dari karya-karya pasca modern yang apa melibatkan kutipan dari musik-musik pop yang mana contoh itu memperlihatkan aspek yang tadi si kramer dan jemson bilang yaitu mematahkan atau meruntukkan batasan antara budaya tinggi dan budaya masa atau budaya pop terus kita lanjut ke nah karya musik multimedia nah disini bukan hanya musik yang di kutip atau bukan hanya musik yang memperlihatkan aspek estetik kepasca modern bukan hanya bunyinya dari segi bunyi tapi juga dari segi visual nah disini di karya Marco ini time machine judulnya untuk sensor bass clarinet yang di equip atau di kasih sensor atau live elektronik sama live video ini adalah salah satu contoh yang bagus bagaimana estetika pacar modern bekerja di musik multimedia gitu di karya ini Marco mengutip beberapa lagu pop yang mempunyai tema yang mempunyai tema tentang mesin waktu time machine kita lihat ya yang mempunyai tema tentang mesin waktu nah yang menarik adalah selain mengutip gaya musik dari banyak gaya musik pop gitu ya dari banyak genre musik pop seperti metal seperti kpop dan lain lain yang mempunyai lirik time machine itu sendiri dia juga mengutip pop art di wilayah visualnya dimana apa namanya dia menaruh beberapa gambar seperti komik yang mempunyai jalan cerita tentang mesin waktu gitu jadi kutipan atau gambar yang mengingatkan saya pada komik ini ditaruh di depan sebagai pembukaan sebelum kutipan dari beberapa lagu pop yang juga punya tema mesin waktu itu dimulai nah kita lihat ya nah ini ini kan komik nah ini dipadupadankan dengan aspek modernisme seperti geometri apa bentuk-bentuk geometris bentuk-bentuk grid gitu nah habis itu nah ini dia beberapa kutipan-kutipan lagu yang ada lirik time machine nah ini saya harus ngomong terus daripada kena strike ininya apa youtube karena ini dia ngutip dari lagu pop pasti salah satu lagunya ada ininya lah ada kena ada ada copyrightnya di youtube semoga gak kena ya kalau kena males juga udah bikin video lama-lama gak nah itu dari metal pokoknya kutipan-kutipan lagu itu kutipan lagu-lagu dari genre pop itu beberapa genre pop yang berjudul time machine tadi kita lihat disini ada geometrik visual yang apa digabungkan dengan pop art tadi komiknya terus ini ada beberapa genre lagu pop yang dia kutip sebagai pembukaan yang menceritakan tentang mesin waktu atau ada lirik time machine nah itu kita percepat aja nah itu contoh-contoh karya apa karya atau aspek-aspek pasca modern estetika pasca modern di di musik elektronik musik elektronik musik elektronik dan multimedia tadi kita sudah tadi kita sudah lihat pengertiannya baik dari frederick jampson maupun juga penjelasan tentang karakter musik-musik pasca modern dari si kramer maupun mancov gitu kan terus juga tadi saya sudah lihat bagan dari bagan penegasian di musik gitu dari modernisme pertama avant-garde sampai postmodernisme dari hari lehman nah dari pisau bedah itu kita lihat tadi kita gunakan untuk melihat fenomena itu di karya-karya musik elektronik dan multimedia dan kita tadi punya beberapa contohnya seperti dari Cridler seperti dari John Oswald dari Vaporwave dari Marco Ciciliani dan seterusnya nah mungkin sedikit konklusi itu ya kalau apa namanya fenomena postmodern ini mengizinkan komposer untuk apa ya untuk melakukan kemungkinan-kemungkinan lain di luar pengejaran di luar pencarian inovasi dan progresi materi gitu dan sekarang yang lampau yang lain dan kultur pop dapat menjadi rujukan dan juga bisa menjadi titik balik dari modernitas spek-aspek modernitas itu juga sepertinya memberi dalam tanda kutip solusi atau memberi jalan lain untuk bermain-main di luar dari pencarian progresi material yang semakin lama semakin lambat semakin kecil di musik baru terus tadi kalau kita lihat juga kutipan musik populer gitu di pasca modern ini tendensinya tidak hanya mematahkan batasan antara budaya pop dan budaya tinggi tapi juga seperti menjadi media subversif tadi kan di Vaporwave dia menjadi sebuah media kritik akan kapitalisme itu sendiri nah itu dari saya sedikit apa ini namanya ya sedikit ngebacot tentang aspek-aspek pasca modern di musik elektronik dan multimedia yang saya dapatkan selama satu semester itu mencari mungkin teman-teman punya komentar lain atau kritik atau apapun silahkan ditulis di kolom komentar atau tambahan atau apa sangat-sangat terbuka sayang begitu aja video dari saya kali ini semoga bermanfaat gak bermanfaat juga gak apa-apa silahkan kalau mau dibagikan silahkan dibagikan kalau ya tadi silahkan aja tulis apa teman-teman mau nulis apa di kolom komentar nanti apakah itu tambahan atau kritik atau apa bebas itu sekian dari saya terima kasih di kolom komentar di kolom komentar